I'm invisible I'm invisible I'm invisible Too many obstacles, you gotta stop it though You gotta take us though You can't be a pro, no it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? Nah, ini ya teman-teman daun papaya Ntar bisa dijadikan bahan solusi untuk menekan biaya pakan pada entok ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke kembali lagi dengan saya teman-teman Kita jumpa lagi tentunya di channel ternak rumah ternak sampingan alam desa ya teman-teman Oke buat teman-teman yang udah sete dan udah bergabung Saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya Udah bantu, udah support channel ini dari nol sampai sekarang Tanpa kalian channel ini bukanlah channel apa-apa ya teman-teman Oke tolong dibantu untuk membangun channel ini Supaya kedepannya lebih maju dan lebih berkembang dan bisa menyajikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman Tentunya di seputaran ternak entok ya teman-teman Oke yang belum bergabung silahkan dulu like, komen, share, subscribe karena subscribe tergiatif ya teman-teman Oke dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya teman-teman Oke langsung saja di kesempatan kali ini Saya ingin membagikan tip untuk menekan biaya pakan pada ternak entok supaya tidak jebol ya teman-teman Oke langsung saja seperti biasa ya teman-teman Kalau kemarin itu solusinya buah papaya solusi alternatif ya Nah kalau buah papaya tidak ada Daunnya juga bisa ini ya teman-teman Oke bagaimana caranya untuk menjadikan daun papaya ini jadi bahan pakan ternak ya teman-teman Oke langsung saja teman-teman Kita potong-potong dulu caranya itu dipotong-potong diracam sampai halus ya teman-teman Oke langsung saja teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Ini solusi pakan tanpa modal ya teman-teman ya lumayan bisa mengurangi biaya pakan ini manfaatnya sama teman-teman sama buahnya untuk memperlancar pencernaan pembuangannya juga untuk memperkuat daya tahan tubuhnya juga supaya tahan daya tubuhnya itu stabil ya teman-teman ini juga lumayan ini kandungan proteinnya ya teman-teman bisa bermanfaat bagi ternak kita ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk campurannya sendiri ya teman-teman teman-teman bisa mengaplikasikan kalau saya ini pakai dedak atau pekatul ya teman-teman dan jangan lupa jangan dibuang nasi sisanya ya teman-teman kita kasih entok aja supaya entok kita kenyang mantap oke langsung saja kita campur ya teman-teman selamat menikmati oke sudah jadi ya teman-teman tinggal nambahin air sedikit ini oke langsung aja kita ke kandangnya teman-teman let's go oke teman-teman kita campur dulu pakai air ini ya ya teman-teman kamu ay 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton